dan demikianlah banyak kebatilan itu dicampur dengan sedikit kebaikan kalau kebatilan murni maka gak ada yang percaya tapi kalau kebatilan tersebut dicampur dengan satu kebatilan, satu kebaikan maka kebaikan itu yang akan diingat dan itulah cara-cara syaitan makanya Allah mengatakan jangan kalian campurkan kebenaran dengan kebatilan makanya orang terkadang praktek dukun, terkadang baca ayat jimat terkadang ada ayat Al-Quran meskipun situ ada rajah-rajahnya orang lihat ini ayat Al-Quran ini bahasa Arab, padahal isinya wahai syaitan tolonglah saya, dia gak tahu bahasa Arab seperti itu, jadi dicampur terkadang Al-Quran tapi ditulis dengan darah terkadang ditulis di kulit bangke dan macam-macamnya jadi banyak kebatilan yang tercampur dengan sedikit kebaikan yang dilihat oleh orang kebaikan tersebut demikian oleh karena banyak orang terpedaya dengan firqoh-firqoh yang sesat firqoh-firqoh tersebut ada kebaikannya tidak 100% sesat, enggak diantara seribu kebaikannya mungkin ada diantara seribu kesatannya mungkin ada seratus kebaikannya sehingga sebagian orang hanya melihat seratus kebaikannya lupa dengan seribu keburukannya sehingga dibela terus padahal keburukannya seribu kebaikan cuma seratus sebagian orang terpedaya karena hanya berfokus pada melihat kebaikan lupa bahwa kebatirannya banyak kok aku ini kok kato gt original selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.